Pemirsa progres vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Tanjab tim masih kian menanjak. Berdasarkan data dari awal tahun bergulir, sudah 82.180 orang yang divaksin. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih gencar-gencarnya menyerukan pentingnya vaksinasi COVID-19. Tercatat jumlah penerima vaksin COVID-19 di wilayah Tanjab tim per 10 Oktober 2021 telah mencapai 82.180 orang atau sekitar 45,78 persen. Cakupan angka tersebut nyatanya masih rendah dari target 70 persen yang dikejar. Untuk dosis pertama berada di angka 45,78 persen, sedangkan dosis kedua baru mencapai 28,77 persen atau 51.633 orang. Warga yang telah menerima vaksin COVID-19 tersebut merupakan kelompok dari tenaga kesehatan, pelayan publik, kaum lanjut usia, hingga anak-anak usia 12 tahun hingga 17 tahun. Program vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur terus berjalan dan terpantau laca. Vaksin, pemberian vaksin kepada masyarakat, vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Alhamdulillah secara umum kita sudah melaksanakan vaksinasi dari target 179.492 sasaran. Lebih lanjut, Sapril mengatakan bagi masyarakat yang belum mendapatkan kesempatan vaksin, dapat pergi ke gerai Polres, Polsek, hingga Puskesmas terdekat. Namun dirinya meminta walaupun sudah menjalani vaksinasi, warga Kabupaten Tanjung Jabung Timur diharapkan tetap menerapkan protokol kesehatan dengan untuk mencegah penyebaran COVID-19 yang belum berakhir. Iqbal, Cik TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!